Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya disini Juanda Rianto dengan mapel TIK untuk kelas 7 kita akan belajar tentang Microsoft Word ya Nah untuk pertemuan kemarin pertemuan satu kita sudah bahas apa itu Microsoft Word manfaat dan kegunaannya seperti apa kemudian di pertemuan kedua kita perkenalan di bagian lembar kerja Microsoft Word kemudian pertemuan tiga kemarin yang terakhir kita sedikit mengulas tentang menu-menu apa saja yang ada di Microsoft Word terutama di bagian menu bar di bagian home untuk pertemuan kali ini kita akan bahas di bagian menu bar yaitu di bagian inset untuk apa aja yang bisa kerjakan di di bagian menu inset kita langsung saja ke baterinya tapi sebelumnya kita awali dulu pelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama dengan melafatkan bismillahirrahmanirrahim semoga apa yang akan kita pelajari kali ini dipermudah dan bermanfaat nantinya amin langsung saja kita buka dulu passwordnya tunggu sebentar nah ini dia kita akan bahas di menu bar bagian inset ya di sini nah untuk di sini ada beberapa bagian yaitu di bagian text table illustration kemudian link header and footer kemudian text dan simbol untuk keterangan dari masing-masing menu yang ada di sini kemarin saya sudah bagikan ya di grup untuk meringkas fungsi dari masing-masing yang ada di menu bar inset nah kita yang pertama yaitu kita coba kita misalkan nih udah punya data kita tuliskan misalkan apa di sini nama kemudian alamat kemudian tempat tanggal lahir nah contoh ya nah kemudian kita mau gunakan disini ada di bagian peg ada cover ada blank peg kemudian ada peg break nah untuk cover yaitu untuk menyisipkan halaman pertama jadi di halaman pertama nanti ini cuma satu halaman ya kita coba buat dua halaman kita buat dua halaman ya nah ini ada dua halaman ya ini halaman 1 dan ini halaman 2 nah untuk cover peg yaitu menyisipkan halaman pertama yaitu kita buat cover atau apa ya bisa kita bilang sebagai sampul kita contohkan disini kita buat cover peg klik saja terus kita pilih modelnya yang mana misalkan kita kita pakai yang ini tinggal klik nah maka di bagian awal tadi cuma dua halaman 1 2 ya nah ketika kita pilih cover peg maka akan muncul satu halaman di halaman awal nah untuk tampilannya seperti ini agar kita bisa lihat kita klik bagian yang ingin diganti kemudian kita tulis aja kan disini ttl tinggal seperti itu aja disini juga sama tinggal klik kemudian kita ketikkan aja apa yang ingin kita ganti kemudian disini ada tabel tool disini ada desain ada layout fungsinya yaitu untuk mengatur tata-tata misalkan ini mau dibuat atas tengah atau rata samping kemudian masukkan tabel nah itu dia untuk di cover peg nah untuk selanjutnya di peg blank yaitu untuk menampilkan lebar kerja baru jadi misalkan kita nih udah di bagian di halaman 2 sekarang kita ada di halaman 2 ya nah kita akan menyisipkan menampilkan lebar kerja baru di halaman berikutnya kita aktifkan disini kemudian kita blank peg maka akan jadi halaman selanjutnya halaman ketiga atau misalkan kita sedang berada di halaman ketiga kita pilih peg blank maka akan nambah halaman jadi halaman ke 4 kita coba ya nah maka akan jadi 4 halaman nah kemudian ada peg break disini yaitu untuk dilakukan untuk pengaturan pergantian halaman kita contohkan ya misalkan di halaman sini kemudian peg break nah maka akan dia langsung lompat di bagian ke 4 misalkan disini ada data kita sudah mengetikkan nama halaman tempat tanggal lain kemudian kita akan ke halaman ketiga kita juga bisa menggunakan peg break maka dia akan ke halaman ketiga next kemudian kita tabel nah disini kita juga bisa buat tabel nih misalkan ini mau dibuat tabel kita buat cukup dengan klik tabel nah seperti ini kita mau buat berapa bisa milih disini untuk dua ya seperti ini kita bisa buat oke misalkan seperti ini nah untuk mengecilkannya bisa tarik tarik saja seperti ini atau ke jika kita ingin menghapusnya bisa di blok bagian yang ingin dihapus kemudian klik kanan kemudian kita delete ya delete column akan hilang nah untuk pengaturan besar kecilnya garis ini bisa diatur disini 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 juga ada pengatur pengaturannya misalkan tabel ini mau dibuat warna-warni kita tinggal pilih yang ini sesuai dengan ingin kita kemudian juga sama seperti yang tadi ya kita juga bisa memasukkan misalkan kita mau nambah satu kotak lagi nih disini kita blok disini kita pilih ini insert right jadi kita menambahkan kolom di bagian kanan oke nah maka akan bertambah misalkan nih kita akan tambah di bawahnya satu kolom di bawahnya kita blok dulu kemudian insert below set below row akan nambah di bawahnya tambah ya itu dia kemudian kita masukkan tabel sudah ya kemudian kita akan masukkan gambar kita juga bisa masukkan gambar misalkan nama tambah foto foto ya kita akan masukkan disini ada clipart ada shape kemudian ada cat nah sekarang kita coba akan masukkan picture ini ya kita akan menggunakan picture untuk picture yaitu untuk menyisipkan gambar dalam dokumen yang sudah tersimpan kita akan masukkan di dalam file komputer kita atau kita bisa masukkan lewat hp atau flash disk yang kita punya misalkan kita udah punya foto nih di drive d atau di dokumen kita yang ada di kita mau masukkan foto kita kita cukup kita taruh motor dimana kemudian kita pilih picture kemudian kemudian maka akan muncul tampilan insert picture seperti ini kemudian kita cari misalkan gambarnya dimana di drive d kita klik tfd atau di drive d kita pilih kita pilih yang mana kita contohkan kita ambil dari picture kemudian pilih gambarnya atau fotonya kita pilih ini kemudian kita pilih ini kemudian kita insert nah seperti ini ya kita akan masuk gambarnya seperti ini kita juga bisa perkecil dengan menarik ujungnya seperti ini akan jadi seperti ini ya kecil nah disini ada pengaturan kontras color kemudian untuk mengganti picture kalau misalkan ini mau diganti lagi kita cukup change picture kita mau ganti yang ganti jadi apa akan ganti Garuda oke kita ganti akan berubah jadi Garuda atau kita mau ganti lagi ganti lagi menjadi gambar ini nih oke kita ganti nah disini juga ada formatnya kita mau bikin bulat nih kita bisa buat seperti ini atau ada pinggainya kita juga bisa buat disini kita bisa klik tanda panas disini more nah akan dibuat seperti apa sesuai dengan kebutuhan kita ya oke kemudian untuk posisi kita bisa atur di atas di pojok kiri atas atau di tengah atas atau di pojok kanan nah ini ya nah ini misalkan di tengah atas jadi gambarnya ini di tengah sini ya di tengah karena disini kita pilih yang ini nah disini juga bisa diputar ini bisa diputar gambarnya bisa klik yang ini kemudian kita putar seperti ini atau kita juga bisa menggunakan rotator nah seperti ini kita mau putar seperti apa misalkan seperti ini atau bisa kita potong misalkan nih kita mau potong ini juga kita harus menggunakan crop kita crop misalkan kita putunya coba bagian ini nih sama ini kita juga bisa crop seperti itu ya kemudian kemudian clipart di bagian clipart itu mengisipkan kreasi seni film suara atau foto yang telah terformat kita coba ya kita pilih nah disini ada pilihan ya kita pilih altipark kemudian go nah disini ada beberapa gambar nah misalkan kita mau pilih gambar yang ini oke kita tunggu sebentar maka akan muncul disini ya gambar yang kita pilih tadi kemudian misalkan kita mau masukkan apa ya kita masukkan gambar yang ini kita cukup klik nelbang akan masuk untuk misalkan kita nih mau geser-geser misalkan geser disini kita cukup tahan klik tahan kemudian tarik disini maka akan dia pindah tapi bentuknya kaca-kaca kan kan jadi gak teratur kita coba menggunakan tag wiping kita gunakan in front of tag kita coba ya maka akan kita akan pindahkan dimana saja maka gambarnya tidak berantakan next sudah kemudian kita akan menjadi smart art kita coba saja yang ini kemudian kita save dulu ya di bagian save nah disini kita bisa masukkan kota kemudian atau file kemudian ada text kemudian ada seperti kota persegi panjang tanda panah kita juga bisa bukan misalkan yang yang kita pilih yang kayak gini nah ini sehabis ngetik kita misalkan terjadi kita masukin kembali kembali jadi ini nah kita geser kita buat seperti ini tadi in front of tag nah kita geser akan jadi seperti ini kan jadi lebih menarik gambarnya ya dan next kita di smart art kita coba nah kita akan ditampilkan dengan cedera baru yaitu choose a smart art graphic nah disini fungsinya yaitu kita membuat grafik sesuai dengan keputusan kita misalkan kita kebutuhan kita mau jadi seperti apa nih eee kita misalkan susunan eee pikat eee sekolah nih kita coba pakai yang mana ya eee modelnya kita coba pakai yang ini ya coba kita pakai yang tabel hirarki ini oke kemudian kita pilih ok eee misalkan disini kita tinggal klik nih misalkan hari senin kemudian ini namanya siapa namanya misalkan klik disini handi hari senin disini eee selah kemudian disini siapa lagi pacar eee kita juga bisa menggunakan eee di bagian smart art tadi nah untuk eee pewarnaan kita disini bisa pakai warna yang mana sesuai dengan eee kreasi kita ya yang lebih menarik eee nah silahkan kalian coba 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 aja disini jika ada yang eee minggu nanti bisa ditanyakan next kita eee eee kita pusing aja dulu dan kita elemen kosong kita buat cat nah disini ada instant kita ini mau buat eee eee apa namanya membuat diagram nih seperti apa misalkan eee seperti ini eee seperti ini ya kita coba dan kita pilih kemudian ok kita tunggu nah maka kan eee kita akan muncul eee lembar kerja di eee di sebelah kanan ini ya kita contohkan ini kita tutup aja nah ini di kategori 1 berarti yang ini kita ganti nama eee di kemudian kita ganti jadi hmm 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 talapan itu menjadi bagus kemudian Udin nah kita eee ini kan di bagian ini eee serius 1 nih disini nilainya 4,3 berarti disini eee 4,3 kita coba ubah menjadi 8 kemudian di serius 2 kita ubah ini kan 8 ya tempatis dia ke sini 8 kita ubah kita ubah menjadi misalkan 1 sini 3 eee 7 nah dia naik ini dia di Andi punya Andi serius 8 di bagiannya ini 8 kemudian serius 2 1 kemudian yang 7 di atasnya nah seperti itu ya jika sudah kita kalian otor sendiri eh jika akan membuat grafik seperti ini kita tetap aja ini apa-apa bahkan ini masih tetap ada eh disini juga ada menu lain untuk mengeditnya cukup bisa nah ini kita juga edit bisa balik lagi untuk mengeditnya next selanjutnya itu hiperlink kita misalkan disini kita tuliskan Andi permain facebook nah kita akan coba menggunakan hiperlink nah hiperlink itu menambahkan sebuah link untuk sebuah halaman web jadi kita bisa eh menggunakan hiperlink ini untuk menuju eh misalkan yang kita tuju facebooknya si Andi ini kita blok dulu kemudian hiperlink kita tuliskan disini misalkan di bagian di bagian insert link tuliskan disini misalkan ee facebook facebook kemudian kita oke oke maka akan berubah menjadi warna biru ya dan ketika kursor ditaruh diatasnya akan muncul tulisan seperti ctrl plus klik to follow link jadi kalau kita mau menggunakannya itu kita tekan ctrl pada kibot kemudian kita klik maka dia akan menuju ke alaman alaman facebook ya alaman facebook tapi jika itu terkoneksi dengan internet jika tidak terkoneksi dengan internet kita coba kita tekan ctrl di keyboard kemudian kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini cannot locate the internet server or proxy server jadi kita tidak terkoneksi dengan internet atau oke aja gak apa-apa kemudian ee selanjutnya yaitu ada block mask tapi jarang di gunakan sih sama cross reference ee block mask digunakan untuk menyisifkan tanda yang dapat dipakai ee untuk dituju pada dokumen jadi diberi tanda di block mask di halaman berapa kita bisa kemudian cross reference digunakan untuk menyisifkan footnote caption cross reference dan index ya kita bisa menggunakan ini sebagai tatatan ya tatatan kaki kemudian yang sering kita gunakan yaitu header footer dan tag number ini biasanya digunakan untuk header yaitu ee kita biasanya menggunakan digunakan untuk ee seperti ini ya kita coba buat aja header yaitu membuat tag yang selalu muncul di bagian atas dari dokumen misalkan kita ee seperti ini kita pilih yang mana yang ini ya nah maka kan di setiap halaman akan muncul seperti ini ini di halaman 3 di halaman 4 dan di halaman 5 kan seperti itu muncul semua ya kita aktifkan jika mau mengeditnya di bagian desain kemudian kita bisa ubah pengaturannya disini silahkan kalian coba-coba kemudian disini ada filter filter ee sama halnya dengan header ya ee digunakan untuk ee membuat tag yang selalu muncul pada bagian bawah kalau tadi footer di atas ee eh kalau header di atas sedangkan footer di bawah misalkan seperti ini nah ini footer sedangkan yang ini header kita tinggal ganti tagnya apa sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita kemudian bag number yaitu untuk penomoran terserah kita mau ee di atas di bawah ee ini pada samping kemudian atau seperti ini silahkan misalkan kita di bawah ya nomornya di bawah sebelah kiri atau di tengah atau di kanan kita coba yang di tengah head contoh nah maka dia sudah muncul di halaman 5 kemudian ada halaman 4 nah seperti itu untuk penomorannya tersebut ada textbox di textbox pad word add crop signature line danteng kemudian ada object nah untuk textbox kita coba klik textbox hanya kita mau buat dan tapi apa sesuai dengan kita misalkan seperti ini Nah kita cukup tuliskan apa seperti ini misalnya nih kita mau pindah tinggal klik sampai muncul seperti ini kemudian geser dimana kamu kita untuk powernya disini bisa kita gunakan seperti ini atau disini juga bisa atau ini save file kita hanya warna kuning atau diputar menggunakan ini type direction kemudian ada 3d nya seperti ini misalkan kabarnya jadi seperti ini polosnya next selanjutnya yaitu ada quick part yaitu menyisipkan objek yang sering digunakan dengan cepat dan efisien kemudian ada wordart yaitu nah ini biasanya digunakan di halaman sampul ya kita bisa dalam contoh ini kelas support kelas 7 Oke kita tuliskan ini kita bisa mulai jenis hurufnya apa besarnya berapa tebal atau tidak kita ketikan disini oke nah maka dia akan tampilnya seperti ini dia bentuknya seperti yang kita pilih kita juga bisa kita milik sini mau seperti apa seperti ini Oke next selanjutnya di bagian ini ada death and time yaitu untuk mengatur waktu ya kemudian signatur menyisipkan tanda garis dari pambil dokumen kemudian ada di bagian simpel ada equation yaitu membuat format matematika nah seperti apa tinggal misalkan yang ini kita klik malah akan mencoba kita tinggal rubah sesuai dengan yang kita butuhkan dengan yang kita butuhkan kemudian untuk simpel kita bisa menyisipkan simpel tanda centang lebih besar dari lebih besar lebih besar lebih besar atau sama dengan sama dengan lebih besar ya kurang lebih ini kemudian om kemudian ada copyright kita menggunakan tanda centang nih di bagian ini di bagian tabelnya kita akan cintang cintang kita cukup pilih dimana kemudian inset kemudian pilih centang akan muncul seperti itu ya Nah itu tadi kita sudah pasti menubah di bagian inset mulai dari back table illustration link header and footer tag simbol kita juga sudah mempraktikannya silahkan kalian coba-coba di rumah sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing semakin banyak mencoba semakin banyak pula kita tahu dimana salahnya dimana kurangnya kita juga akan tahu maka nanti kita ketika kita akan membuat data kita tidak kebingungan nah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai disini karena kita tadi awal pelajaran dengan berdoa maka kita tutup pelajaran kali ini juga dengan berdoa maka kita berdoa bersama-sama dengan menafatkan Alhamdulillah 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 Semoga apa yang kita pelajari kali ini menjadi 4 kali yang membagi kita dan bermanfaat nantanya Amin Kurang dan lebihnya saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih